Selamat datang pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau Penilai Semester atau SAS atau Sumatif Akhir Semester atau Pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Kelas 6 SD atau MI, Semester 1, Kedua Kedua Merdeka tahun 2024, beserta kunci jawabannya atau dan kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PASAS mata pelajaran lainnya Kamu bisa cek di bagian playlist ya, di bagian playlist itu lengkap ya, seluruh mata pelajaran kelas 6 SD Oke, dan mari kita mulai latihan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia Disahkan oleh PPKI pada tanggal A. 17 Agustus 1945 B. 22 Agustus 1945 C. 19 Agustus 1945 D. 18 Agustus 1945 Maka jawaban yang benar adalah D. 18 Agustus 1945 D. 18 Agustus 1945 Maka jawaban yang benar adalah C. Persatuan Rumusan Pancasila Uslan Supomo Sila pertama berbunyi C. Persatuan Jawabannya Gambar tokoh di bawah Oke, ini gambar tokohnya Beliau Merupakan salah satu Oke, gambar tokoh di bawah merupakan Salah satu perumus Pancasila Yaitu A. Insinyur Soekarno D. Muhammad Yamin C. Sukomo D. Muhammad Hatta Oke, maka jawabannya benar adalah A. Insinyur Soekarno Jawabannya Pembentukan PPUPKI oleh Jenderal Kumakichi Harada Diumumkan pada tanggal A. 11 Maret 1945 D. 1 Maret 1945 C. 1 Maret 1945 D. 10 Maret 1946 Maka jawaban yang benar adalah C. 1 Maret 1945 Jawabannya C. 1 Maret 1945 Lambang Pancasila di bawah Menunjukkan sila A. Kedua B. Keempat C. Kelima D. Ketiga Oke, lambang Pancasila ini ya Kepala Banteng ini adalah Lambang sila Menunjukkan sila keberapa Itu sila keempat B ya Sila keempat Ya, itu Ini lambangnya ya Kepala Banteng Kita lanjut Habis Habis Tanggal 21 Juni 1945 Penitia 9 menetapkan hasil sidangnya berupa rumusan yang didalamnya terdapat bunyi dasar negara yaitu A. Pembukaan undang dan asal Selepas 5 B. Undang dan asal Selepas 5 C. Piagam Jakarta D. Pancasila Maka jawaban yang benar adalah C. Piagam Jakarta Jawabannya Lanjut Pemilu di Indonesia dilaksanakan 2 tahap Nah, pelaksanaan tahap pertama memilih A. Presiden dan anggota DPR B. Anggota DPR DPD dan DPRD C. Presiden dan Wakil Presiden D. Anggota DPR dan Presiden Maka jawaban yang benar adalah B. Anggota DPR DPD dan DPRD B jawabannya Di bawah ini yang termasuk anggota Penitia 9 adalah A. Hagus Halim B. Dr. Sutomo C. Kihajar Dewantoro D. Kiha Ahmad Dahlan Maka jawaban yang benar adalah A. Yaitu K. H. Agus Halim jawabannya ya Di bawah ini yang termasuk anggota Penitia 9 adalah H. Agus Halim A. Jawabannya Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang K. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang rasa 145 merupakan kewajiban dan K. Dan W. Nang A. MPR B. Presiden C. Mahkamah Agung D. DPR Maka jawaban yang benar adalah C. Mahkamah Agung jawabannya Oke kita lanjut Tujuan dilaksanakannya pilkada adalah A. Untuk memilih anggota legislatif B. Untuk memilih ketua DPRD C. Untuk memilih anggota DPRD D. Untuk memilih kepala daerah Maka jawaban yang benar adalah D. Untuk memilih kepala daerah jawabannya Jadi tujuan dilaksanakan pilkada adalah itu untuk memilih kepala daerah D. Jawabannya Lanjut Presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat adalah A. Sin Soekarno B. Susilo Bambang Yudhoyono C. Biji Habibi D. Megawati Soekarno Putri Maka jawaban yang benar adalah B. Susilo Bambang B. Susilo Bambang Yudhoyono Jawabannya Presiden pertama Indonesia ini dipilih langsung oleh rakyat adalah Susilo Bambang Yudhoyono Hak hak kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri di suatu daerah disebut hak atau kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri di suatu daerah disebut A. Kekuasaan B. D. PRD C. Pimpinan daerah D. Otonomi daerah Maka jawaban yang benar adalah D. Yaitu Otonomi daerah jawabannya Oke kita lanjut Rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin Rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin Sila kedua berbunyi A. Peri Ketuhanan B. Musawarah C. Peri Kemanusiaan D. Keadilan Rakyat Maka jawaban yang benar adalah C. Peri Kemanusiaan Rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin Sila kedua berbunyi Peri Kemanusiaan Nilai keteladanan para tokoh Pormus Pancasila yang dapat diteladani adalah A. Musawarah menghargai perbedaan dan toleransi B. Menghargai perbedaan toleransi dan kekeluargaan C. Kekluargaan menghargai perbedaan dan musawarah D. Toleransi musawarah dan kekeluargaan Maka jawaban yang benar adalah A. Musawarah menghargai perbedaan dan toleransi Kita lanjut Dengan diubahnya sila pertama Pancasila pada Pegang Jakarta ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh perumus dasar negara kita menjunjung tinggi nilai A. Kemanusiaan A. Kemanusiaan B. Kebersamaan C. Kebangsaan D. Harga diri Maka jawaban yang benar adalah B. Kebersamaan jawabannya Dengan diubahnya sila pertama Pancasila pada Pegang Jakarta ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh perumus dasar negara kita menjunjung tinggi nilai kebersamaan B. Jawabannya Bunyi Pancasila yang sah terapat pada A. Peagam Jakarta B. Pembukaan Undang Dasar 1945 alinia keempat C. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 D. Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 1 Maka jawaban yang benar adalah B. Yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinia keempat B. Jawabannya Di negara demokrasi kekuasaan tertinggi di tangan A. Presiden B. MPR C. Rakyat D. Perdana Menteri Maka jawabannya benar adalah C. Rakyat di negara demokrasi kekuasaan tertinggi di tangan rakyat C. Negara Kesatuan RI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah edara provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kebupaten dan kota ini merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 45 pasal A. 19 ayat 1 B. 18 ayat 2 C. 19 ayat 2 D. 18 ayat 1 Maka jawabannya yang benar adalah D. 18 ayat 1 jawabannya D. 18 ayat 1 jawabannya Oke kita lanjut Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran Oke tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran kalimat tersebut merupakan bunyi Undang-Undang Dasar A. Pasal 30 ayat 1 B. Pasal 33 ayat 1 C. Pasal 32 ayat 1 D. Pasal 31 ayat 1 Maka jawabannya yang benar adalah Oke maka jawabannya benar adalah D. yaitu D. yaitu ya Pasal 31 ayat 1 jawabannya D. jawabannya Oke kita lanjut Membantu saudara kita yang terkena musibah merupakan pengamalan Pancasila yaitu silah A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 Maka jawabannya jawabannya benar adalah D. 2 membantu saudara kita yang terkena musibah merupakan pengamalan Pancasila yaitu silah K. 2 D jawabannya Penyelenggaraan Pemerintah di daerah diatur dalam undang-undang nomor dan tahun Oke penyelenggaraan pemerintah di daerah diatur dalam undang-undang nomor dan tahun Itu nomor 3 2 tahun 2004 jawabannya 32 tahun 2004 Penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah diatur dalam undang-undang nomor dan tahun Nomor 22 tahun 2007 Penyelenggaraan pemilu Indonesia telah diatur dalam menundang nomor dan tahun nomor 22 tahun 2007 Yang memiliki tugas dan memenang untuk menyatakan bahaya yang telah diatur dalam undang-undang nomor 45 adalah Yang memiliki tugas dan memenang untuk menyatakan bahaya yang telah diatur dalam undang-undang nasa 1945 adalah Presiden jawabannya yang menyelenggarakan yang menyelenggarakan pemilu tingkat nasional adalah KPU Pusat yang menyelenggarakan yang menyelenggarakan pemilu tingkat nasional adalah KPU Pusat Bunyi sila yang dilambangkan oleh gambar di bawah adalah Bunyinya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa ini bintang itu lambang sila itu sila ke satu Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam teori trias politika di dalam teori trias politika tugas legislatif adalah pembuat undang-undang di dalam teori trias politika tugas legislatif adalah pembuat undang-undang pengisahan dan pengangkatan pasangan pemenang pilkada oke pengisahan dan pengangkatan pasangan pemenang pilkada atau calon gubernur dan wakil terpilih dilakukan oleh Presiden ya itu jawabannya jadi pengisahan dan pengangkatan pasangan pemenang pilkada atau calon gubernur dan wakil terpilih dilakukan oleh Presiden oke oke itulah latihan kita pada hari ini jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal pasal semata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian playlist ya di bagian playlist itu ada khusus kelas 6 SD ya pas sasnya seluruh matahal pelajaran ada matematik matematik ya bahasa inggris bahasa indonesia pokoknya lengkap di bagian playlist oke sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.